Informasi lainnya pembangunan PLTA Batang Toru di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan terus menuai pro dan kontra. Pembangunan dikhawatirkan akan mengganggu habitat hidup orangutan. Pembangunan megaproyek pembangunan listrik tenaga air Batang Toru di kawasan Tapanuli masih menuai pro dan kontra, karena dikhawatirkan akan mengganggu habitat hidup orangutan. Untuk itu sejumlah kelompok penggiat lingkungan dan pihak PLTA Batang Toru menggelar diskusi yang akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak merusak dan tetap menjaga keberlangsungan hidup populasi orangutan. Salah seorang peneliti orangutan mengatakan, pembangunan proyek PLTA Batang Toru terhadap orangutan Tapanuli dapat dikatakan kecil jika dilihat dari luas kawasan yang dikelola dan upaya mitigasi yang dibangun. Dan mereka memang implementasikan semua kegiatan mitigasi yang direncanakan, seperti no disturbance policy untuk orangutan yang seperang jalan, vegetasi kiri kanan jalan langsung sampai ke pinggir jalan dan orangutan masih bisa seperang, dan desainnya sutet dan sistem transmisi PLN juga kondusif untuk orangutan masih bisa lewat di bawah. Bisa jadi dampaknya memang minimal. Ia berharap PLTA Batang Toru benar-benar berkomitmen untuk tetap mendukung dari keberlangsungan hidup orangutan yang berada di dekat kawasan PLTA tersebut. Saat ini satwa liar orangutan Tapanuli termasuk hewan langka yang terancam punah dengan jumlah populasi tersisa sekitar 800 individu atau ekor.